Oke saatnya kami ajak Anda untuk menyimak informasi arus lalu lintas di Jumat pagi hari ini Sudah ada rekan kami dari NTNC Polri, ada Bribda Mersi Yang akan menyampaikan informasi terbarunya dari Simpang Harmoni Jakarta Pusat Bribda Mersi silahkan dengan laporan Anda Ya baik terima kasih Bayu dan juga Syira Selamat pagi pemirsa kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana lalu lintas Pada pagi hari ini dari Simpang Harmoni Jakarta Pusat Dimana dari pantauan kami saat ini dapat Anda saksikan di belakang saya Situasi lalu lintas memang sudah terpantau cukup ramai Dan saat ini juga mengalami perlambatan kecepatan menjelang masuknya antrian traffic light Bagi kendaraan dari arah Tamrin yang akan menuju ke arah Jakarta Kota ataupun ke arah Asemka Perlambatan kecepatan pun terjadi menjelang masuknya antrian traffic light Yang berimbas kurang lebih sepanjang 200 meter ke belakang Selepasnya kendaraan dapat mengalir dengan kecepatan normal berkisar 35 km per jam Dan untuk itu kami himbah bagi Anda pengendara untuk tetap tertib dalam berlalu lintas Dengan selalu berhenti sebelum garis atau pada traffic light Dan agar juga tidak mengganggu kelencahan lalu lintas di lanjur lainnya Dan kemudian untuk kendaraan sendiri dari arah Groggel ataupun Tomang Yang akan menuju ke arah Pasar Baru dan Mangga 2 Pagi hari ini pun sudah terpantau cukup ramai Kendaraan memadati kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 maupun kendaraan roda 2 Namun memang masih seringkali mengalami ketersendatan di kawasan ini Imbas dari adanya antrian traffic light pada kawasan ini Dan juga karena masih bertepatan dengan jam perangkat sekolah maupun jam perangkat perkantoran Begitu kami himbah bagi pondara untuk tetap menjaga batas maksimal kendaraan Anda Dikarenakan banyaknya aktivitas masyarakat pejalan di kaki Dan juga aktivitas dari angkutan umum yang seringkali berhenti di bawah jalan untuk menaik turunkan penumpang Dan peningkatan jumlah kendaraan juga sudah terlihat bagi kendaraan dari arah Asemka dan Jakarta Kota Yang akan menuju ke arah Pasar Baru dan juga ke arah Mangga 2 Dan juga tetap jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya Dan juga saling menghormati sesama pengguna jalan Dan kami informasikan juga pemirsa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri Angka kecelakaan lalu lintas selama 1.24 jam telah terjadi sebanyak 94 kejadian dikelakalantas Dengan rincian 10 meninggal dunia, 10 orang luka berat dan 84 lainnya mengalami luka ringan Dan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas tidak bosan-bosannya kami selalu mengatakan bagi Anda Untuk selalu mengikuti arahan petugas kami di lapangan Dan juga saling menghormati sesama pengguna jalan Serta selalu ikuti rampu lalu lintas yang sudah terpasang Dan untuk informasi arus lalu lintas lengkapnya pemirsa kami siap melayani Anda di 1.500.669 Hatang melalui SMS Center di 9.119 Demikian dapat kami laporkan langsung dari Simpang Harmony Jakarta Pusat Selamat pagi, selamat beraktifitas dan salam presisi kembali ke Bayu dan juga Sira di studio Baik, terima kasih, beribda, merci informasinya Pantauan arus selalu lintas di Simpang Harmony Jakarta Pusat